Bukis aja Dan lo ngaku sama kita kalau lo sayang sama dia, lo cinta sama dia, hargai itu Hargai rasa sayangnya lo, hargai hubungan lo Enggak lo diem, gue gak minta lo untuk ngomong Oke Gue cuma nyuruh lo disini, lo diem, lo kontrol emosi lo karena ada sesuatu yang mau dijelasin Udah itu doang Dan Idri langsung ngejelasin Aku mau komen dengan aku baik-baik Aku cuma mau ngomong, mungkin apa yang benar-benar tuhan Aku belum pernah ngejelasin siapa itu dokter Martin, dokter Martin itu dokter aku Dokter body treatment aku Aku tuh sayang banget sama kamu, aku gak ada niatan buat ngejelasin aku Aku mau ngalah, aku mau ngalah aset gini 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 Aku masih mencintainmu Aku galau karena ku masih merindukan Jadi Jadi Dia bener bukan selipan-selipan Bukan Kau gak pernah Ketengguan kamu tuh gak pernah Kira aku tuh ngejelasin kamu ya Kira aku tuh ngejelasin kamu ya Kira ya bro Kalo gue salah paham ya Sekit Tidak Tidak Hei Maafin aku ya Kalo selama ini aku udah Kelewatan Iya aku tuh gak suka dengerin kamu bilang gede-gede Aku tuh mikir Aku tuh jadi depresi kalo lu bilang gitu terus Iya maafin aku Aku gak bermaksud Gua tunah gina kamu, aku gak ada maksud sama sekali Aku bercandaan Aku cuma bercandaan aja Oke Aku janji Ya Mulai dari besok Sampai seterusnya Aku gak akan ngelolok-ngelolok Ataupun mengejek kamu dalam hal Isi Tidak 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 Tarik Tidak Tidak Tak Tidak Kedemang berpoyong Joyong Naga terung tak lama Dia tau pada akhirnya kalo misalnya si cewek ini sebegitunya berjuang buat dia Maksudnya ya memperbaiki introspeksi diri dia sendiri Supaya dia bisa jadi apa yang Fendi mau Ya karena Lucu, gonges Ya kita gak bisa untuk menganggap sebuah permasalah itu adalah masalah kecil, masalah besar atau masalah sedang gitu Yang namanya masalah ya tetep lah masalah Nah pada saat kita gak jadi hubungan dengan seseorang kita emang harus peka dengan pasangan kita itu Kadang ya ketidakpekaan kita itu adalah salah satu alasan timbulnya sebuah masalah Dan bikin permasalahan yang tadinya kecil menjadi sebuah besar dan akhirnya bikin hubungan itu hancur berantakan Jadi kenali pasangan lu, ngertiin pasangan lu dan cintai pasangan lu Tentu itu menurut gua lagi kira-kira teman-teman akan putus kasus ini Selesai, pokok mas kicap Bye Sayang Selesai, pokok masalahnya Terima kasih telah menonton!